Kang Emil merasa dirinya lebih tinggi karena dia adalah pilihan rakyat yang dipilih secara langsung. Tapi kalau Pak Menteri kan dipilih Pak Presiden. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Publik beberapa hari terakhir ini dikejutkan dengan grumdelan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Kang Emil, begitulah Ritwan Kamil di Sapa, terang-terangan menyebutkan seharusnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ikut bertanggung jawab terhadap munculnya grumunan di Petamburan Jakarta Pusat dan Megabendung Jawa Barat. Jadi bukan cuma dia doang yang harus bertanggung jawab. Menurut Kang Emil, hal ini tidak terlepas dari pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan pemimpin Front Pemila Islam itu Rizik Sihab di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, jadi beliau juga harus bertanggung jawab. Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud. Ah, lagi-lagi terkait dengan Rizik Sihab. Kang Emil menegaskan pernyataan Mahfud tersebut mengundang berbagai tafsir dari masyarakat. Faktanya, kehadiran para penjemput itu memang menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari kekacauan di sekitar bandara, kemacetan, penundaan penerbangan, kerusakan sejumlah fasilitas bandara, hingga sejumlah orang yang akhirnya dinyatakan positif COVID-19. Tak main-main, Kang Emil menyebut keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Jangan cuma kami sebagai kepala daerah yang diminta klarifikasi, begitulah kata Kang Emil. Kontan, Mahfud menjawab gerundelan rituan Kamil tersebut. Siap Kang, saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia, karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tidak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang meminta HRS diantar sampai ke petamburan. Seolah berbalas pantun saja para petinggi negeri ini. Uniknya, curhatan Kang Emil dan jawaban Mahfud tersebut justru muncul di media sosial. Sungguh beruntung Twitter yang memfasilitasi para pejabat tersebut berkicau. Seandainya, platform media sosial ini dimiliki orang Indonesia, pasti pemiliknya sudah kaya raya, termasuk salah seorang yang paling kaya di dunia. Sebetulnya yang menarik bukan pada gerundelan Kang Emil dan balasan dari Mahfud. Yang menarik adalah mereka merupakan pejabat-pejabat yang jelas punya daya tarik di masyarakat. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, itu sudah pasti akan menjadi sorotan. Di sinilah harus kita katakan bahwa komunikasi politik kedua tokoh ini kurang apik. Sekali lagi, kurang apik. Ritual Kamil seperti seorang yang mencari teman dalam kesulitan. Dia seperti bocah cilik yang menyalahkan temannya ketika terbentur dalam satu masalah. Untuk poin ini, Kang Emil bolehlah meniru koleganya di Jakarta, Anies Baswedan. Anies juga dipanggil kok ke Polda Metro Jaya. Sama seperti Kang Emil buat klatifikasi. Terkait kerumunan yang terjadi gara-gara Rizik Sihab. Klarifikasi lho, cuma dimintai keterangan, bukan dijadikan tersangka. Kang Emil mempertanyakan pemeriksaan dirinya oleh kepolisian terakhir kerumunan masa Front Pembela Islam di Megamendung. Menurutnya, proses tersebut sama sekali tidak mengedepankan prinsip keadilan. Karena tidak dialami sejawatnya di Banten. Padahal ada juga penumpukan masa FPI di Bandara Soekarno-Hatta saat penjemputan Rizik Sihab. Sepertinya Kang Emil enggak terima kalau cuma dia doang yang diperiksa. Mungkin dalam benaknya terbersit pertanyaan. Bukannya sama-sama penanggung jawab. Kok gubernur Banten enggak diperiksa sih? Di mana rasa keadilan? Bukankah kami sama-sama gubernur pilihan rakyat? Mungkin ibarat anak yang enggak mengerjakan pengerjaan rumah. Terus dia ketahuan. Terus juga dihukum. Si anak langsung bernyanyi dong tentang ketidakadilan. Enggak terima, sudah pasti. Kenapa cuma dia doang yang dihukum? Padahal yang lain juga enggak mengerjakan PR. Kok enggak mendapat hukuman? Atau lebih mudah memberikan analogi kepada koruptor waktu tertangkap. Kenapa cuma saya saja yang dihukum? Padahal faktanya cuma dia yang tertangkap basah. Atau dalam bahasanya KPK adalah operasi tangkap tangan. Padahal si anak juga mestinya mengakui kesalahan. Koruptor tinggal jalani hukuman. Uang jelas-jelas mereka salah kok. Terkait dengan kasus Rituan Kamil ini. Datang sajalah ke Polda. Berikan keterangan. Beres kan? Kalau mampu pertanyakan langsung, ya ke instansinya langsung. Masa gubernur bertanya ke Kapolda saja susah? Kan pasti punya hotline. Tapi mungkin saja pemikiran Kang Emil tidak seperti itu. Menurutnya, Bupati di wilayah Bandara Soekarno-Hatta juga harus mengalami perlakuan hukum yang sama dengan dirinya. Kang Emil menegaskan, Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Di Jawa Barat, Bupati tidak perlu mendapat izin dari Pemprov. Karena dia punya kekuasaan sendiri, kewenangan sendiri. Beda sih memang, Jakarta dan Jawa Barat. Apa sih bedanya? Paling tidak, Anies tidak berkeluh kesah di media sosial. Kenapa kok dia dipanggil? Anies memperlihatkan wajah yang kalem, tenang, seolah-olah tidak ada persoalan. Mungkin itulah kelebihan dari Anies dibanding Kang Emil. Atau lantas menyalahkan Mahfud. Atau mungkin juga karena Anies sebelumnya sudah sewangkap tamburan. Sehingga dia sudah menyadari bakal ada kerumunan di sana. Hanya saja yang pasti, Ritwan Kamil tidak 100% bisa disalahkan. Uang namanya saja kerumunan saat pandemi seperti sekarang. Sudah pasti dampaknya akan kena pada dirinya sebagai seorang pemimpin. Nggak mungkin rasanya dia mengeluarkan izin terkait dengan kerumunan tersebut. Karena Kang Emil pasti paham konsekuensinya. Dia jelas akan berhadapan dengan undang-undang. Hanya saja yang patut digarisbawahi, resiko seorang pemimpin adalah menjadi tempat penumpahan kekesalan. Dari banyak pihak. Bukan cuma kekesalan, kejengkelan. Atau bahkan pujian. Ibaratnya, sukses seorang pemimpin itu adalah hal yang wajib dan wajar. Tapi kalau dia gagal, itu namanya kurang ajar. Seperti juga ada pemimpin masa lalu, yang sering dianggap diamnya salah. Ngomongnya juga salah. Bahkan sampai nyanyi pun dianggap salah. Akhirnya yang terjadi adalah curhat. Menjadi seorang yang terzolimi. Tapi rakyat tetap butuh pemimpin. Karena dialah yang akan membawa arah bangsa ini. Hanya saja, kalau punya pemimpin yang baperan ya susah juga jadinya. Bila melihat sambutan dari warganet, langkah Kang Emil itu cukup menuai pujian. Apalagi bagi yang berseberangan dengan pemerintah. Atau barangkali Kang Emil sedang memiliki sebuah gaya komunikasi. Dia berani mengkritisi pejabat sindikat menteri koordinator yang notabene pangkatnya lebih tinggi dibanding dirinya. Atau juga, mungkin juga, Kang Emil merasa dirinya lebih tinggi. Karena dia adalah pilihan rakyat yang dipilih secara langsung. Tapi kalau Pak Menteri kan dipilih Pak Presiden. Tapi dalam konteks ini pula, malah menunjukkan kalau ada komunikasi yang macet di antara para petinggi negeri. Apa sih susah nyangkat telepon? Maksud Kang Emil enggak punya telepon mahkut? Maksud saya aja punya kok. Jadi, cobalah. Mencobalah untuk jadi pemimpin yang enggak berperan. Gampang kok. Kalau mau. Atau jangan juga kelewat cuek. Kayak kawannya Kang Emil. Yang seolah-olah enggak ada masalah. Padahal urusannya bejibun. Mau kayak gitu. Tambah. G judok. Pasal. My dad. Kucap. Terima kasih.